Hai kembali di Prolifo channel sekarang kita mau sharing tips dan trik melewati turunan panjang dengan mobil Matic mobil Matic itu ada macam-macam ya ada AT kayak ini nih XL7 AT 4 speed terus ada CVT ada AGS IAMT ada dual cut tiptronic dan lain-lain banyak macamnya tapi ya kita fokus ke AT atau CVT ya karena eh ini agak riskan untuk turunan yang panjang di depan nanti kita mau ke depan itu ke arah Citorek dari Cipanas di titik ini dari pertigaan ini pertigaan apa namanya saya lupa ke sana itu turunannya panjang banget Kenapa kita tahu karena kita dari sana balik lagi sengaja mau bikin video ini oke oke balik lagi ke materinya Hai turunan dengan mobil Matic itu rawan karena mobil Matic engine brake nya itu minim ya kalau nggak tahu kalau teman-teman posisi di D itu akan minim sekali engine brake apalagi OD nya masih di on gitu ya belum di off belum diteken itu akan minim engine engine brake nah ini efeknya apa efeknya nanti teman-teman akan kebanyakan ngerem dengan jangka waktu yang lama remnya jadi panas dan neblong nah sekarang saya mau share tipsnya untuk mobil Matic tips yang pertama posisikan transmisi transmisi Matic nih ini kan netral ya n kita geser ke D kedua dua ini artinya posisi Matic untuk yang AT dibatesin di gigi satu dan gigi dua aja maksimal kalau L ini di gigi satu aja begitu turunannya sangat curam kita harus pindahin ke L kalau turunannya masih cukup landai masih bisa di handle engine brake nya masih cukup kita pakai G2 begitu ya tips yang pertama Oke kita langsung mempraktekin aja pertama di D dulu ya Coba kita lihat ke jalan jalan ke depan dan di depan itu mulai turunan mulai agak curang nah ini kalau D itu bener-bener nggak ada engine brake jadi ngerem terus nih ya kan Oke sekarang saya pindah kedua kita pindah kedua ini turun nih jalanannya turun tuh keren juga nah ini masih bisa di handle dengan gigi 2 ini juga udah mulai agak ngelonong udah mulai agak ngelonong dan di depan ini makin curang kita mesti pindah lagi ke L ini udah posisinya di L ya udah di L nah mulai berasa tuh ada engine brake nya lihat di tachometer RPM RPM nya dia akan naik nah bila perlu kita bantu dengan OD kalau udah L sih nggak perlu OD lagi ya tadi pas dua itu bisa dibantu dibantu dengan OD OD nya di off kan ini ada ada engine brake nih jadi pengeremannya terbantu Hai itu ya jadi tips yang pertama posisikan transmisi di dua atau L kalau di CVT juga ada biasanya dua atau L atau kalau di CVT ada model manual dibikin manual masukin ke dua atau satu gitu oke ini turunannya makin curang jadi saya masih pakai L nih turunan panjang tips yang kedua adalah cara ngerem nya nih perhatikan ya perhatikan kaki-kaki nih nah pada saat terlalu kencang kita rem terus lepas lagi jangan ngerem terus-terusan jangan ngerem terus-terusan dalam jangka waktu yang panjang walaupun itu setengah karena pada saat kita ngerem bergesekan itu akan menimbulkan panas berlebihan jadi ngerem nya itu harus dilepas-lepas semakin sering kita melepas maka pelepasan panasnya akan semakin baik Hai ngerem nya itu kayak gini nih bentar di depan mulai curang lagi nih ya ini masih Coba kita pindah kedua karena enggak terlalu curang oke nah itu ngerem ya ntar rem lepas lagi dia akan lepas panas begitu mulai terlalu kencang kita rem lagi remnya langsung tekan aja nggak apa-apa apa kurang nyaman di pengereman tapi lebih aman di ininya di perangkat pengeremannya yang kurang nyaman rasanya tapi lebih aman di perangkat remnya nah teman-teman itu yang belum paham kadang-kadang ngerem ngerem setengah dalam jangka waktu yang panjang gitu ya berkepanjangan itu akhirnya panas yang ditimbulkan dari piringan atau cakram dan kampas rem itu akan berlebihan nah efeknya lagi ke minyak rem minyak remnya akan mendidih karena panasnya berlebihan minyak remnya akan mendidih walaupun mobil-mobil sekarang sudah pakai minyak remnya 24 titik didihnya lebih tinggi tapi kalau panasnya panasnya berlebihan lama-lama akan mendidih juga pada saat minyak rem mendidih itu itu yang menyebabkan atau mengakibatkan remnya jadi blong dan itu sangat berbahaya ya jadi bedanya dengan mobil manual itu karena mobil manual dibantu dengan engine brake tinggal turunin gigi ini mobil Matic pun sebetulnya ada engine brake posisikan di dua dan L dan cara ngeremnya tadi ya jangan diinjek terus-terusan gitu ya apalagi diinjek setengah itu akan bergesekan terus dan panasnya berlebihan tapi kalau kita ngerem pakai interval ya rem lepas itu kan akan melepas panas rem lagi lepas lagi itu akan melepas panas dan itu lebih baik dari pendinginannya ada gitu di pengeremannya Oke jadi cara ngeremnya begitu jadi dua tipsnya ya posisikan transmisi di dua atau L terus yang kedua cara mengeremnya pakai interval pakai jeda jangan ngerem terus-terusan Oke ya mudah-mudahan bermanfaat terutama buat teman-teman yang baru punya mobil Matic atau baru belum terbiasa dengan bawa mobil Matic mudah-mudahan bisa bermanfaat dan selamat di perjalanan ya mudah-mudahan bermanfaat terutama